Harapannya adalah ketemu sama anak saya sih, dan saya disini hanya memperjuangkan hak saya sebagai ibu. Inilah perjuangan Sandia Marwa untuk bertemu dengan buah hati. Meski menyerah dengan rumah tangga yang telah dibangun bersama Atalarik Shah selama 5 tahun, bukan berarti Marwa menyerah dengan perannya sebagai seorang ibu dari kedua putra-putrinya. Namun ia seolah harus menanggung konsekuensi atas keputusannya menggugat cerai Atalarik. Ia tak bisa bertemu anak-anak yang sangat dicintainya lantaran Atalarik memutuskan komunikasi. Setelah mendatangi rumah Atalarik berjalan buntu, Sandia akhirnya membuat pengaduan ke KPAI. Kemarin Marwa kembali mendatangi KPAI untuk memberikan informasi atas permasalahan yang dialaminya. Jadi memang sesuai dengan agendanya hari ini, saya mengikuti prosedur untuk datang ke KPAI karena memang saya membuat sebuah laporan pengaduan tentang hak asu anak saya. Dan memang seperti yang tadi sudah dibicarakan, saya juga memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Dan memang tujuan kita di sini cuma satu, supaya saya itu bisa bertemu dengan anak saya lagi, mendapatkan hak asu sebagaimana seorang ibu. Siang ini KPAI memang memanggil Mbak Marwa terkait dengan pelaporannya untuk hak akses bertemu dengan anak. Prinsip dari KPAI ya kita menjalankan SOP untuk kemanggilan, meminta informasi yang sejelas-jelasnya tentang keinginan bertemu dengan anak. Dan prinsipnya sesuai dengan undang-undang kita berharap, kalaupun terjadi persoalan dengan orang tua, anak tetap anak berdua, tetap diasuh oleh berdua, tetap punya hak akses bertemu. Dan problema yang ada di anwar orang tua bisa dilepas untuk urusan anak. Kalau penghalang sih mungkin seperti yang teman-teman sudah tahu ya, secara komunikasi saya hanya bisa berhubungan dengan pengacara, Pak Junaidi. Jadi secara informasi anak saya tidak punya, nah itu yang sekarang saya lagi ingin cari. Dan selebihnya saya percayakan kepada KPAI untuk menjalankan prosedur-prosedur selanjutnya, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Saya juga sudah pernah mendatangi rumah Cibinong, seperti yang mungkin teman-teman media yang sudah pernah lihat videonya. Memang saya rasa KPAI ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar agar saya bisa bertemu dengan anak saya lagi. Saya tidak tahu anak saya sakit atau tidak. Yang saya tahu anak saya sih sudah lama tidak masuk sekolah. Alasannya apa saya tidak tahu pasti. Jadi mendingan tanya pihak sana saja yang memang ketemu dengan anak saya. Kalau prinsip di KPAI kita ingin meluruskan, memediasi, mempertemukan kedua belah pihak. Jelas kita juga meminta informasi kepada terlapor, kemudian juga berharap bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas. Terus begitu ya, dalam keadaan apapun kedua orang tuanya. Ini yang menjadi prioritas utama termasuk kasih sayang dari kedua orang tuanya, apalagi ini masih keluar umur. Tak selayaknya perpisahan orang tua membuat anak-anak menjadi korban. Mereka seharusnya masih mendapatkan kasih sayang yang lengkap terlepas dari permasalahan kedua orang tuanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akan segera melakukan pemanggilan terhadap Atalarik dan meminta keterangan. Sementara momen ulang tahun putra sulungnya, Syarif, menjadi pertemuan terakhir barua dengan anak-anaknya. Sebagaimana prosedur KPAI kita akan memanggil yang bersangkutan, ya siswa SOP untuk menemukan kedua belah pihak ya. Ini bukan soal menang dan kalah, tetapi bagaimana menyelesaikan soal pengasuhan secara bersama. Walaupun misalnya kuasa asu jatuh ke salah satu pihak, tapi kan mantan orang tuanya tetap tidak ada gitu ya. Harapannya adalah ketemu sama anak saya sih. Dan saya disini hanya memperjuangkan hak saya sebagai ibu, itu aja. Kalau untuk hak asu itu jelas, sudah saya masukin di gugatan, di pengendian. Dan saya rasa itu wajar karena anak saya masih di bawah umur. Secara hak Islam juga memang harusnya jatuh otomatis ke saya ya, paham dan ya. Walaupun berpisah ini kan kedua orang tuanya tetap harus mengasuh kan anaknya. Harus berkomunikasi dengan baik untuk urusan anak gitu ya. Karena nanti sampai besar pun kan tetap akan menjadi tanggung jawab berjual. Intinya disitu sih jadi menyamakan persepsi tentang kedepan anak-anak mau bagaimana dengan perpisahan orang tua. Berbeda dengan persetruan Sania Warwa dan Atala Riksha, lantaran memperbutkan anak, maka lain halnya dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang tetap kompak meski sedang diterpa kabar miring. Belum lama beredar kabar jika Raffi dan Ayu telah menikah Siri. Bahkan nama komedian Eko Patrio disebut-sebut sebagai saksi pernikahan Siri mereka. Ketika menghadiri sebuah acara bersama dengan Gigi, Raffi akhirnya angkat bicara. Ia membantah adanya pernikahan Siri dengan Ayu seperti yang kabar santer beredar akhir-akhir ini. Namun ia mengaku santai dan justru tertawa mendengar kabar tersebut. Ditemui di tempat yang berbeda, Ayu Tingting mengeluarkan pernyataan serupa. Ia mengaku masih banyak yang lebih penting untuk difikirkan dibandingkan menggubris kabar tentang pernikahan Siri-nya tersebut. Lantaran sudah terlalu lama diterpa kabar serupa dengan Raffi, Ayu mengaku sudah terbiasa. Saya memang sudah biasa, senyumin aja. Saya memang masih banyak, urusan yang jauh lebih penting yang harus saya urusin. Karena saya banyak kerjaan, alhamdulillah. Maksudnya orang masih percaya saya, saya lebih baik mikirin kerjaan saja, mikirin anak saya. Tabungan, di otak saya tuh nabung, nabung, nabung. Supaya anak saya ntar bisa sekolah tinggi, bisa jadi orang yang sukses, lebih sukses dari saya itu aja. Sudah biasa. Dari dulu sampai sekarang juga sudah biasa. Sudah sih. Hidup cuma sekali, nyantai aja gak bisa dibuat pusing. Yang penting, insya Allah, kita mah benar. Terserah orang mau bilang, apa terserah. Saya mah udah biasa. Selonai.